Hai assalamualaikum Hai teman-teman yuk kita buat puding lagi kali ini kita akan buat puding lapis ini perpaduan puding mentega dan puding karang gula merah rasanya enak legit gurih enggak bau amis sama sekali cocok jadi sajian hajatan arisan atau kencembilan bersama keluarga gimana cara membuatnya yuk simak videonya sampai selesai jangan lupa like comment share and subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial pertama-tama siapkan 80 gram sus kental manis lalu tambahkan 2 kuning telur terus aduk kedua bahan ini hingga tercampur merata nah kalau udah tercampur merata kita sisihkan dulu lanjut siapkan panci atau pen kemudian masukkan 2 sendok makan margarin terus ini kita masak hingga margarinnya lumer dan kalau margarinnya udah lumer tambahkan 2 sendok makan tepung terigu kemudian ini kita masak hingga tepung terigunya matang oke kalau margarinnya udah matang tambahkan 700 ml santan nah untuk pemakaian santannya boleh diganti dengan susu cair lalu tambahkan satu bungkus agar-agar bubuk bening ini kemasan 7 gram kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata jangan lupa tambahkan 3 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili bubuk kemudian kita aduk-aduk lagi kembali oke jika adonannya udah berbuih-buih kecil masukkan campuran susu kental manis dan kuning telur tapi tambahin dulu 3-4 sendok adonan lalu aduk rata terus tuang lagi kembali ke dalam adonan lalu ini segera kita aduk agar telurnya tidak berserat oke ini kita aduk-aduk terus sehingga adonannya mendidih oh iya terakhir tambahkan pewarna kuning secukupnya kemudian aduk-aduk lagi kembali dan kalau udah mendidih seperti ini matikan api kompor terus aduk-aduk lagi kembali agar wap panasnya berkurang selanjutnya tuang ke dalam loyang ukuran 16x16 cm jangan lupa disaring agar tekstur pudingnya lebih halus dan lembut nah kalau semua adonan udah selesai dituang ini lalu kita diamkan hingga setengah mengeras oke sekarang kita rebus 170 gram gula merah dan 200 ml air putih tambahkan 2 daun pandan lalu ini kita rebus sehingga gulanya larut nah kalau gulanya udah larut semua selanjutnya angkat lalu saring tujuan disaring agar ampas-ampas gula merahnya tidak ikut masuk ke dalam adonan selanjutnya tambahkan lagi air sebanyak 450 ml tambahkan juga 1 bungkus agar-agar bening kemasan 7 gram tambahkan 1,4 sendok teh garam, 1,4 sendok teh vanili bubuk kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata oke selanjutnya ini kita masak masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih nah kalau udah mendidih tambahkan 2 butir telur jangan lupa dikocok lepas dulu oke selanjutnya tuang ke dalam adonan jangan lupa tuang dengan jarak yang agak tinggi agar motif telurnya nanti lebih cantik segera aduk agar telurnya terurah dan tidak numpuk terus ini kita masak hingga adonannya mendidih kembali nah kalau udah mendidih seperti ini aduk sebentar lalu diamkan selama 40 hingga 50 detik agar telurnya lebih matang selanjutnya matikan api kompor kemudian aduk-aduk lagi adonan agar uap panasnya berkurang dan jika uap panasnya udah berkurang selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang tapi sebelumnya cek dulu lapisan menteganya jika udah setengah mengeras segera tuang adonan karang gula merah jangan lupa ratakan adonan kemudian ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras nah ini dia pudingnya udah ngeset selanjutnya keluarkan dari loyang terus balik lagi pudingnya ke posisi semula lalu iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disusikan aja dengan selera masing-masing ya oke seperti ini tampilan dalamnya rapi, cantik, dan menarik banget alhamdulillah tutorial puding mentega karang gula merahnya udah selesai dan siap untuk dinikmati ini beneran enak banget wangi, lembut, manisnya pas gak bau amis sama sekali cara buatnya gampang dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan jangan lupa dicoba ya oke sampai disini dulu video umi semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh